Terima kasih telah menonton Guna mengurangi keterisian atau bed okupansi reit rumah sakit yang sudah mencapai di atas 90 persen, Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat menyediakan ruang pemulihan. Salah satunya di Hotel Grand Asrilia Bandung yang ditujukan bagi pasien berkriteria hijau atau hampir sembuh dari 59 rumah sakit di Bandung Raya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan gedung tersebut berkapasitas 500 pasien tapi baru terisi 46 orang. Selain di Grand Asrilia, pihaknya pun tengah mengupayakan gedung pemulihan COVID-19 di Bekasi, Karawang dan Purwakarta yang sudah melaporkan kebutuhan ruang pemulihan. Dirinya pun menegaskan gedung pemulihan tersebut bukan untuk keluarga yang melakukan isolasi mandiri. Selain upaya yang dilakukan di hilir tersebut, pihaknya pun melakukan upaya di hulu. Masyarakat yang mengalami gejala ringan hingga sedang bisa langsung dirawat di ruang isolasi di berbagai desa yang menggunakan 8 persen dana desa. Kan di rumah sakit itu ada yang merah paling parah, kuning dan hijau. Nah hijau ini bisa dipindahkan ke hotel-hotel yang kita kelola seperti Asrilia di Bandung ini. Sehingga zona hijau atau kriteria hijau di rumah sakit yang terpindahkan pemulihannya di tempat yang nyaman ini, tempat tidurnya bisa diisi oleh pasien-pasien di rumah sakit yang kuning atau merah. Nah ini akan diperlakukan di seluruh Jawa Barat dalam minggu-minggu ini. Ada di Bekasi nanti insya Allah di Karawang berwarna kata yang sudah melaporkan kebutuhan penduduk pemulihan COVID-19 seperti ini. Gubernur pun menduga varian baru COVID-19 sudah hadir di berbagai tempat karena tingkat pemburukannya yang cukup cepat. Pihaknya pun mengimbau agar protokol kesehatan untuk orang sehat tidak diabaikan. Dengan dinaikannya kedisiplinan masyarakat, mematuhi protokol kesehatan, dirinya berharap COVID-19 bisa kembali dikendalikan seperti sebelum lebaran.